Astagfirullahaladzim Kedok Hade Hade ini, ini kenapa rumah Aina dijadikan kandang kambing, Pade Kalau dijadikan kandang kambing, memangnya kenapa, Ndok? Pade, ini rumah peninggalan ibu Kalau Aina libur, Aina pulang ke rumah ini Daripada gak ditempatikan, yang mending dimanfaat, Ndok Lagi pula kalau kamu libur Kalau mau tidur kan bisa di rumah, Pade Eh, Ndok, gak usah dibikin ruwet hidupnya Ya Allah, Pade Bu Apa sih, Pak? Si Ati kau sampai pondok pesantren Sudah ketemu Aina apa belum ya? Mestinya yowis sih, Pak Yang penting, mudah-mudahan Mau dijak mulai ya, Pak Iya, iya, Bu Bu, Pak Ada apa sih? Kok Aina disuruh pulang? Tumpeng ngapain, usah enak kayak gini, Pak Arak aja Mungkin ngomong-ngomong Iy Serta-yo, Pak Ya, Bu Suga ngerawuh Pak Pusmono, selamat datang di kediaman saya, terima kasih Ada Mas Yoyok juga, suka ngerawuh Mas Yoyok Adem ya disini? Ya alhamdulillah Bu, itu Sopo Sintuwe 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 itu bapaknya, jendungnya Pak Pusmono, lah yang nge-numpu anaknya, jendungnya Raten Haryo Karloto, panggilannya Mas Yoyok Sintuwe itu, itu pengusaha hebat lho Pak Sintuwe Sintuwe Jadi gini Sun, saya datang ini mau ada satu hal yang mau saya tegaskan sama kamu Oke, bagaimana kalau kita bicarakan di dalam saja Pak Pusmono? Ya, munggu Pak, munggu Mas Yoyok, munggu munggu Mas Yoyok